Doak kau mudah-mudahan aku butuh waktu untuk bisa memahami sifat karakter dari Mas Luri. Begitupun mungkin Mas Luri bisa memahami sifat dan karakter saya. Ya, perasaannya alhamdulillah lega gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa segera nyampe di sana, diterima oleh posi benar-benar kala. Dan ibaratnya disini tadi disaksikan juga sama temen-temen juga. Ya, aku melihatnya pasian gitu ya. Gak tega gitu, tapi ya ketika penyebelan-penyebelan itu aku sedang mau lihat gitu. Tapi setelah itu, pas bercisiran darahnya itu baru terlihat. Tapi kalau boleh tahu, sepertinya ada yang bisa aku lihat. Enggak tahu aku kalau jadi... Polimosin. Apa-apa namanya ya? Polimosin katanya. Pokoknya aku intinya beli yang paling semok, yang paling montok gitu. Semuanya jadi... Harapannya aku ya... Ini kalau ngomong harapannya pasti kebaikan. Karena kan kalau misalkan kita memberikan atau memberikan rezeki banyak, dapetnya juga banyak. Harapannya yang diganti-ganti baliknya dari Allah itu pasti luar biasa gitu kan. Barang siapa memberikan sebuah kebaikan seberat di Zizhar Rokul, misalnya Allah akan menghasilkan. Selalu jadi stazat. Amin. Mami, kalau itu kali ini berkembang buat siapa aja nih selain Mami sendiri? Buat paham buat aku. Mami sama papi. Terus kemudian buat Eam. Terus buat anak-anaknya di Zizhar Gileo. Terus buat... Tadi itu kan namanya Mas Luli. Namanya Luli. Namanya Luli Sayang. Oh iya. Iya. Kenapa bang? Hah? Maksudnya kan biar sifat hewani-hewani-nya itu dihilangkan. Mudah-mudahan jadi-jadi soleknya. Gitu. Ya gitu lah. Pokoknya Alhamdulillah. Pokoknya dibuat hati. Masih dapat rejeki dari Allah. Masih bisa berbagi. Karena memang sebagian rejeki kita kan haknya mereka. Mas tadi ada kamu juga ya? Anakku Gabriel. Karena kan dia sudah lulus 7A. Dia bentar lagi mau cari beja A. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Allah itu dikaburkan sama Allah. Jadi dengan cara ya itu Eam. Terus Gabriel. Tetapi tradisinya ketika Idul Adha ya. Mestinya kan ini saya. Mestinya kan sejumlah. Dia kan kumpul sama keluarga. Terutama datang ke kejuran dulu. Cuman karena sekarang ini. Mamiku nanti lagi embuhin. Juga kesini. Karena kan disana juga ada. Hari Raya Idul Adha juga. Jadi yaudah ada kurban juga. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Biar yang di Jakarta kedapetan. Yang disana juga kedapetan. Karena kalau aku kemarin kan waktu Idul itu aku tinggal. Yang Idul Laka kemarin juga ada masalah. Dia kurang lega gitu. Kalau gak ketemu sama warga tuh tempat. Jadi kayak kurang gimana gitu. Makanya dengan sekarang itu bisa. Kumpul. Ya enak. Kayak gini bisa ketemu. Bisa bersilaturahmu lagi. Biar plong perasaannya gitu. Kalau dibilang maknanya. Yang satu. Memperperat kali persaudaraan. Antara aku dengan bersama. Dan yang kedua. Aku merasa lebih plong. Kewajiban aku sebagai umat muslim. Terlaksana. Walaupun mungkin banyak yang. Masih banyak yang. Lebih daripada aku. Tapi ketidaknya. Ada rejeki dari Allah. Aku bisa membangun bersama. Berarti total berapa ekor. Yang di Jember juga ya. Kalau yang di Jember itu ada tiga. Ya kan. Kayak. Masih. Mami. Yang main disini aku. Terus kemudian. Dekat Velo. Tapi kalau dikasih. Kurisan diskus ya. Dekat Velo. Berarti kurisan diskus. Intinya kalau misalkan atas nama keluarga. Pribadi. Tiga. Tepat. Tepat. Perbedaannya tahun ini. Aku di rumah sendiri. Kalau kemarin di penjaga kan. Ketit. Kalau sekarang di rumah sendiri. Jadi semuanya. Tayang-tayang sepongnya. Semuanya disini aja. Gitu kan. Soalnya aku kadang masih. Bukan ini. Aku kadang suka terminyampur. Jangan sampai. Titi-titi sapi. Sampai taitai. Jadi aku masih ada. Ya Allah. Jangan. Aku gak mau kayak gitu. Jadi biarinlah disini. Mau banyak. Tayang sepong. Oke apa-apa. Gak apa-apa. Yang mungkin dirumah sendiri. Dan aku juga tadi bilang. Pak Rt sini dong. Itu masuk itu. Kakaknya kalau misalkan kita bersebelah dirumah sendiri. Darahnya itu patahnya bagus. Keberkahan untuk orang yang punya rumah. Katanya bilang gitu mas. Makanya. Jadi dirumah sendiri. Di rumah ini. Banyak keberkahan. Tapi trauma sendiri gak sih. Untuk memberikan mungkin. Hewan ke busjid. Atau kebanyakan. Banyak itu. Kalau kakak yang ponakan. Aku tadi ditambang. Nanti bilang. Masuk trauma ya gitu. Gini gini gini. Kan kemarin itu. Kan sapi itu dateng. Makanya aku bilang. Pak yang bener ya. Karena sapinya itu tetap sapi yang bunuh juga. Yang aku pesen. Pak yang bener ya. Tunggu aku jam segini. Jangan sampai lebih atau kurang. Karena aku ada di rumah jam segini. Makanya ketika sapi dateng. Aku ada di rumah. Misalnya. Maksudnya bisa ketemu sama aku. Dan juga langsung ditali disini. Karena aku gak punya pohon yang begitu gede. Terus akhirnya dia bilang. Tanya. Oh iya bu. Udah ketemu. Terus. Bu mau di. Kan ada wanitipan ini. Kalau mau buat warga. Aku bilang. Gak usah. Tetap ini dagingnya buat warga disini. Cuma sembelainnya di rumah aja. Terus. Udah gitu aku bilang. Soalnya takutnya. Takut. Tiong-tiongnya itu bertebaran di mana-mana. Aku bilang kayak gitu. Jadi biar aku gak kesalahan lagi. Maaf. Ucok saya. Biar gak kesalahan lagi. Gitu. Jadi bilang. Oh gitu. Tisata Meli sama anti-trauma ya. Enggak trauma. Gitu. Itu kok. Teringat gitu. Teringat. Jadi aku pengennya. Biar damai semuanya. Biar. Apalah. Kotoran atau apa. Udah biar di rumah sini aja. Biar kita bersih. Meli gimana tangan. Artinya. Berbang di rumah kamu. Ya. Bik seneng aja ya. Ya karena kan sensasinya kan beda. Kita botong-botong simpir. Pasalnya tuh lebih beragia pastinya. Lebih keras aja. Karena katanya juga bisa harus membagi-bagi ke orang-orang sekitar. Jadi ya. Mudah nih. Mas. Enak. Jadi gak heboh lagi. Ya. Walaupun agak macet dikit ya. Di depan rumah. Karena jalanan raya. Karena banyak orang yang nonton juga. Terus jalanan raya juga. Tapi. Senengnya aku. Kompat. Jadi rame. Jadi rame. Terus kemudian. Pak RT-nya juga yang. Berkerja sama dengan aku. Untuk bagian utama. Kayaknya mas. Gagal. Gagal. Gitu. Jadi. Pak RT-nya yang. Yang. Yang natain. Berapa warga yang. Bantuin. Itu Pak RT-nya semuanya. Jadi. Jodoh semua ada. Ada Allah yang ma'am. Kalau memang. Saya berjodoh dengan Mas Nuri. Dengan bagaimana caranya. Kita akan dipersatukan lagi. Walaupun mungkin jarak. Sekarang. Memisahkan kami. Dia ada di Pakistan. Saya ada di sini. Jadi. Kalau. Kalau gak jodoh. Ya. Tetap menjadi saudara. Jadi. Intinya. Apapun itu. Yang terbaik dari Allah. Iya lah Mas. Ini cincinnya. Masa mau ngalih. Ini cincinnya. Ini cincinnya. Ini cincinnya. Ini cincinnya. Ini cincinnya. Mas. Alhamdulillah. Berarti dapat perhargaan. Dari Mas Nuri. Maupun keluarganya. Sudah. Sudah melamar aku. Menjadi perhubungan yang terhormat. Jadi. Kalau misalkan mengenai. Kapan meningkatnya. Ya. Aku sih. Hanya bisa berdoa sama Allah. Maksudnya itu. Kan kami ini masih belajar. Sifat karakter masing-masing. Doakan. Mudah-mudahan. Aku butuh waktu. Untuk bisa memahami. Sifat karakter dari Mas Nuri. Begitupun mungkin Mas Nuri. Bisa memahami sifat dan karakter saya. Saling belajar. Jadi kan. Biar gak terjadi. Suatu hal yang gak dihimpinkan. Kalau beri aku. Apa yang mungkin. Apa yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Mas Nuri. Sudah melakukan yang terbaik. Sebagai laki-laki. Dia sudah memberikan yang terbaik. Buat aku. Jadi sekarang ini. Aku lagi mematapkan diri. Aku sendiri. Memperbaiki diriku sendiri. Apakah. Apakah. Aku harus berumah tangga. Apakah tidak. Jadi. Kematapan hati itu. Justru dari diri aku sendiri. Kalau dari Mas Nuri. Dia bertanggung jawab. Dia luar biasa. Baik. Sama keluarga aku. Dan bagaimana caranya aku sekarang. Jadi aku tidak mau. Muruk-muruk. Minta orang lain. Itu harus bagaimana dengan aku. Aku sekarang lagi memperbaiki diri aku sendiri. Untuk mempelajari sifat dan karakter. Masuk ke dalam hidupan aku. Mungkin supportnya gitu. Enggak. Jangan lah Mas. Udah aku aja udah. Iya. Jangan. Aku aja. Mas sebenarnya disana kurban juga enggak? Kurban jauh sana. Jangan jauh-jauh lagi. Di kurban gitu enggak kurbannya? Jelas. Paling ya dia bilang. Saya ngorban apa disana gitu. Mesti ya kalau dia kebetulan kurban sama teman-teman pilot yang lain. Jadi kan disitu kan ada pilot-pilot Indonesia juga. Jadi mereka tahu apa. Patungan. Patungan gitu. Ada tuh kan ada. Setiap satu sapi kan ada tujuh orang. Jadi mereka patungan. Yang aku tahu sih kayak gitu. Untuk selebihnya aku enggak. Tanya yang terlalu galem. Kayak gimana dan seperti apa. Enggak terlalu detail. Intinya mereka juga merayakan hari raya itu laksa juga. Dengan bahagia. Kebetulan kan lagi training juga kan disana kan. Udah sih itu doang. Selebihnya enggak ada yang lain. Soalnya berita aku paling go. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.